Halo guys, saya Irul. Mendekati akhir tahun gini, banyak hape 5G baru kelas mid-range yang bagus di harga 3 jutaan. Nah, buat yang bingung mau beli atau ganti hape apa, nih saya kasih 5 pilihan rekomendasi hape yang udah pernah kita review dan masih worth it untuk dipakai 2 bahkan 3 tahun ke depan. Namun sebelum lanjut, harga-harga hape yang kita rekomendasikan ini tuh bisa berubah sewaktu-waktu. Dan rekomendasinya sih cari di marketplace, namun tetap lihat profil dari sellernya yang terpercaya aja ya guys. Yang pertama ada Infinix GT 10 Pro yang pake chipset Dimensity 8050 6nm yang dipadukan dengan RAM 8GB dan Storage 256GB yang masih ada slot microSD-nya. Punya ukuran layar 6.67 inch AMOLED Full HD Plus yang mendukung flash rate 120Hz. Kamera utama 108MP yang dapet 2 bonus lensa 2MP untuk depth dan makro. Untuk kamera selfie sebesar 32MP dan kualitas kameranya memang bukan kaleng-kaleng lagi. Ditopang dengan kapasitas baterai 50mAh yang support 45W fast charge yang untuk pengetesan PCMark-nya bisa mencapai 11 jam 34 menit. Untuk harga awal rilis aja cuma dijual di harga 3,5 juta. Dan di marketplace banyak dijual di harga 3,1 hingga 3,2 jutaan. Tentunya untuk saat ini harganya jadi makin worth it nih untuk dibeli. Khususnya buat kalian yang nyari hape gaming low budget. Berikutnya ada Vivo V29E yang pake chipset Snapdragon 695 6nm. Dipadukan dengan RAM 8GB dan Storage 256GB tapi tidak support slot microSD. Ukuran layarnya 6,67 in, Full HD+, AMOLED display dengan difference rate 120Hz. Kamera utama 64MP ber-OAS yang didukung lensa ultrabat 8MP dan Aura Light untuk mengoptimalkan foto di kondisi minim cahaya. Kamera selfie-nya 50MP yang juga support autofocus. Dan kualitasnya memang udah oke banget. Ditopang dengan kapasitas baterai 4800mAh dengan dukungan fast charge 44W yang untuk hasil PCMark-nya bisa mencapai 15 jam 16 menit. Harga rilis resminya sih emang di kisaran 4 jutaan. Tapi baru umur sebulanan, di marketplace udah ada nih yang jual di kisaran harga 3,5 juta. Buat yang nyari hape yang kualitas kameranya cakep, jelas ini hape udah recommended banget. Selanjutnya ada Poco X5 Pro yang pake chipset Snapdragon 778G 6nm. Yang dipadukan dengan RAM 6GB dan Storage 128GB dan tidak support slot microSD. Berukuran layar 6,67 in, Full HD+, AMOLED display dengan difference rate 120Hz. Kamera utama 108MP yang didukung lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Untuk kamera selfie-nya sebesar 16MP, yang untuk kualitas kameranya juga masih sangat mumpuni untuk saat ini. Ditopang dengan kapasitas baterai jumbo yaitu 50 mAh yang didukung 67W fast charge, yang untuk pantasan PCMark-nya bisa mencapai 12 jam 22 menit. Untuk varian terendahnya sekarang cuma di kisaran harga 3,6 juta, yang tentunya masih worth it banget nih untuk hape all-around yang masih tergolong recommended. Yang keempat ada hape 3 jutaan baru dari Samsung yaitu M34. Pake chipset Exynos 1285nm yang dipadukan dengan RAM 8GB dan Storage 128GB yang masih mendukung slot microSD yang bertipe hybrid. Punya ukuran layar 6,5 in, Full HD+, Super AMOLED yang mendukung refresh rate 120Hz. Kamera utamanya 50MP, ber-OIS yang didukung lensa ultrawide 8MP dan makro 2MP. Untuk kamera selfie sebesar 13MP, yang tentunya kualitas kameranya udah bagus di kelas harganya. Ditopang dengan kapasitas baterai jumbo yaitu 6000mAh dengan dukungan 25W Fast Charge yang untuk pantasan PCMark-nya bisa mencapai 19 jam 7 menit. Samsung Y34 ini meskipun masih baru, tapi ternyata harganya di marketplace udah menyentuh di kesaran 3,5 juta. Bahkan dibanding saudaranya Y34 pun, seri ini masih jadi favorit nih di kelas harganya. Nah, sebenernya kelima smartphone ini tuh emang enak buat main game. Apalagi game sekelas Mobile Legends. Mau nge-load game, sampai ketika ada skin baru pun tetep aman gameplay-nya. Kayak pas pakai Samsung Y34 ini. Saya nggak mengalami kendala sikit pun ketika main game. Mulai dari touchscreen, framenya juga nggak ngelag, dan temperatur handphone pun juga nggak cepat naik. Saya rasa ketika kamu beli salah satu dari kelima smartphone di video ini dan pakai untuk main game pun masih aman. Apalagi Samsung Y34-nya, karena baterainya udah gede nih, jadi bisa tahan seharian tuh. Nah, yang terakhir, HP 3 jutaan paling rekomendat menurut saya adalah iQui Z7. Pakai chipset Snapdragon 782G 6nm, yang dibatukan dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Tapi sayangnya sih tidak mendukung slot microSD. Ukuran layarnya 6,64 inch Full HD Plus PLS LCD dengan diffreser 120Hz. Dengan kamera utama 64MP baru AES yang didukung dengan lensa bokeh 2MP. Dan kamera selfie sebesar 16MP. Untuk kualitas kameranya juga masih sangat mumpuni untuk saat ini. Ditopang dengan fast-fast baterai besar yaitu 5.000 ampere dengan fast charging paling ngebut 120W. Yang untuk pengetesan PCMark-nya bisa mencapai 18 jam 6 menit. Untuk varian 8x128GB-nya, harga rilisnya dulu emang sekitar 4 juta. Tapi sekarang di harga toko resminya pun sudah mencapai 3,5 juta. Tapi kayaknya itu cuma harga promo sementara aja ya guys. Jadi yang tertarik udah langsung gas check out aja. Itu tadi 5 HP Mi Trends 5G di harga 3 jutaan yang paling recommended untuk saat ini. Kalau teman-teman punya rekomendasi lain selain 5 HP tadi, bisa tambah di kolom komentar ya. Untuk liat pembelian ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video di Sampai Habis. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.